Kehangatan pun terjadi di kediaman Indra Birowo. Tak hanya sekedar kumpul keluarga, saling memberi maaf dan makan bersama. Suasana lebaran pun selalu dipenuhi keseruan anak serta keponakan Indra Birowo yang tak pernah absen bermain kembang api serta petasan. Lantas, seperti apa keseruan halal-bihalal di kediaman Indra Birowo? Pemirsa Selebrita Pagi ini sekarang lagi seru-seruan sama anak aku dan saudara-saudaranya. Untuk main apa? Petasan sama kembang api. Yes! Mudah-mudahan petasannya ini agak heboh ya petasan, tetangga nggak pada protes ya. Karena ini selalu setahun sekali ya. Dan ini kan sekaligus hiburan buat mereka. Lebaran open house kedua, kita menghibur adik-adik ini dengan petasan dan kembang api. Ini sih ada yang lucur, yang kita ngelain api, abis itu nanti ditembak sendiri, abis itu ini yang petasan yang mudah kayak bentuknya kayak flau. Oke. I got it, I got it. Oh aku. Mas! Kebalik saya, saya kebalik. Ya memang agak bahaya ya, apalagi anak-anak kadang-kadang nggak kontrol. Eh dua-dua, dua-dua ya. Dengar, dua-dua. Tadi mana nih, tadi mana? Tuh tuh, di plastik tuh. Sampahnya taruh di plastik ya. Adik-adik. Dengar, di labah. Paduk. Paduk cuma. Awas dari situ. Dengar, di labah. Ini makanan yang buat kita buka puasa. Eh buka puasa, buat open house ya. Ini ada bakso. Dari mana baksonya? Baksonya dari pesen. Nah ya, pesennya di mana? Pesennya ada lah, nggak perlu tahu. Ini namanya dari Bandung. Ini sop buntut enak banget, punya Tante Tia. Ini sop buntut, kuatan keluarga. Ya, ada yang masuk juga. Terus si dari Cirebon. Oh, itu. Itu kayak pepes tahu ya, dari sini kelihatannya ya. Terus ada bebek Iem. Bebek dari Ibu Iem. Iya. Bawa ipar-ipar gitu, aku manggilnya Mas sama Mbak ya. Ya, berarti kayak, Mbak Sari. Ini Tante Tati, adiknya Papa. Ini Deh Lia. Mukanya memang kayak Tante gitu, tapi memang gila tetap Deh. Ya. Ini Deh Ira. Ini Deh Risa. Kan lucu kan? Banyak. Ini Deh Nadia. Nah, sana kasih lagi. Gak usah, Papa. Kasih lagi. Loh, kurang, kurang. Kurang, kurang. Apa? Loh, kurang. Ini belum nih. Eh? Mama ada, Mama. Kasih lagi. Sana. Seharian, namanya-namanya. Pokoknya kita tuh senang aja ya. Maksudnya kalau lagi ada opan-opan segini, saudara pada datang. Pokoknya kita bisa bikin mereka senang, senang makannya, senang situasinya, senang rame-nya. Senang silaturahminya. Senang silaturahminya, terus tadi main petasan. Pokoknya intinya kita senang, bikin orang lain senang gitu. Tadi keseruan saya dengan keluarga di open house tahun ini untuk lebaran. Seru banget. Mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa ketemu semua ya. Dan besok udah mulai kerja lagi, udah mulai syuting lagi. Karena callingannya udah ada nih ya. Besok jam 11 harus balik ke lokasi ya. Barang-barang dengan